Liverpool expected to return with the new approach, ini kata DC Sunfield, katanya Liverpool kemungkinan besar akan kembali untuk mengejar Andre di bulan Januari besok gitu guys ya Halo Rizal, selamat datang di Red Salad TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC Masih bersama dengan gue Vinaldi Bianto dan seperti biasa kita akan mengupdate berita-berita terbaru dari Liverpool FC Yang mana untuk pembahasan malam ini kita akan berfokus ke kabar terbarunya Andre Trindad guys, yang merupakan targetnya Liverpool seorang defensive midfielder Belandang bertahan ya berumur 22 tahun dari Brazil yang bermain untuk Luminense, yang kabarnya tuh diincur sama Liverpool dari awal tahun kemarin Dan belum dapet-dapet gitu ya, sempat digadang-gadang menjadi deputinya Fabinho, sampai Fabinho-nya cabut, dia belum datang juga kemari Kita mulai datangin Endo, nah itu akan jadi pembahasan kita, jadi mari langsung kita bahas aja ya Sebagai konteks memang Andre-nya ini memang udah diincur sama Liverpool guys ya Dikabarkan Liverpool pernah mengajukan proposal untuk mendatangkan Andre di bursa transfer musim dingin awal tahun kemarin di sekitar bulan Januari gitu Namun memang ditolak karena kabarnya mereka nggak mau kehilangan Andre di tengah musim, itu alasannya cuma sampai situ gitu ya Terus oke lah, udah ya kita masih punya siapa namanya Fabinho, jadi oke-oke aja, fine-fine aja gitu kan Waktu berjalan transfer window musim panas datang ya kan bulan Juli kemarin, Juli Agustus kemarin ya kan Kita tau-tau jual Fabinho Yang mana ini berarti akan menjadi, apa namanya, posisi DM ini akan menjadi target utamanya Liverpool Kemana ya tentu saja nama yang muncul tentu saja ada Andre di sana gitu kan ya, sebagai incaran yang Liverpool di media-media, jurnalist-jurnalist mengabarkan seperti itu Tapi kita malah dapetnya sih Wataru Endo, pemain Jepang, asal Jepang, tidak apa-apa karena memang Wataru Endo juga ternyata juga diincur Lalu apa yang terjadi sih sebenarnya, sampai dua transfer window ini Liverpool nggak bergagal mendatangkan seorang Andre ini Pemain muda 22 tahun kenapa gagal, toh juga saingannya waktu itu nggak banyak gitu MU dikabarkan sempat berminat, cuman ya kalau lu ngeliat sekarang Liverpool sama MU, pasti pemain waras manapun akan memilih Liverpool gitu kan ya Dan kabarnya di bursa transfer musim panas kemarin, Juli Agustus itu Liverpool sempat ngajuin guys Ngajuin proposal senilai 25,6 juta pound sterling ya kan Karena kita kehilangan Fabinho, tapi ternyata kembali ditolak gitu, kenapa gitu, alasannya apa gitu kan ya Nah, belakangan ini diketahui bahwa Andre itu ditahan sama klubnya, agar bisa bantu timnya di kompetisi Libertadores, Copa Libertadores Yang mana kompetisinya itu dimulai di awal tahun kemarin, nah kayaknya memang itu udah ditargetkan Makanya si Andre ini nggak dijual gitu, karena mereka mau fokus, karena timnya masih mau pakai Andre untuk melangkah sejauh mungkin di Copa Libertadores lah ya Dan jadi memang kompetisi ini full 1 tahun di tahun 2023 ini gitu guys Nggak ngelewatin Desember sih, cuma memang dari mulai April sampai dengan November gitu Nah itu yang mau difokuskan sama sih Fluminance Nah memang Fluminance ini tidak menjual Andre, memang keputusannya udah bener banget, udah tepat banget Karena memang mereka berhasil melangkah ke final guys, yang akan main tanggal 4 November nanti Jadi keputusan nahan Andre itu sangat-sangat tepat sekali lah Mereka berhasil masuk final dan akan berhadapan dengan Boka Junior guys Nah dari mana informasi ini, Andre sendiri yang ngomong, dia cerita di interview di channel Youtubenya Conmebol Yang merupakan penyelenggara kompetisi tersebut gitu, kompetisi Copa Libertadores Ada beberapa kutipan yang gue sempat ini, nah kutipan inilah yang akan gue kasih lihat ke kalian guys Kutipan dari ceritanya Andre, sebenernya apa sih yang terjadi di dua transfer window kemarin gitu Nah mari kita langsung ke pindah screen guys, sorry ada contekannya Nah disini guys ya, nih gue ambil dari DC Sunfield Andre mengatakan Jadi ada banyak hal di transfer window terakhir kemarin yang saya tidak bicarakan katanya Itu benar-benar tawaran yang benar-benar saya tidak bisa tolak gitu ya The club, the league, ya kan Clubnya, terus liganya Semua pemain bermimpi untuk bermain Untuk bermain untuk Klub Eropa yang besar gitu ya In a big European league Klub Eropa yang bermain di klub Eropa yang besar, di liga Eropa yang besar gitu juga Nah, I decided to keep my word and stay Saya memutuskan untuk menjaga janji saya dan untuk bertahan disini gitu guys Dan bertahan disini Because when the January window is closed Jadi di awal tahun kemarin Ketika transfer window Januari itu ditutup Manager Fernando Diniz Managernya Fluminense Fernando Diniz Mengatakan kepada saya bahwa dia ingin Dia menginginkan saya untuk Berada disini sampai akhir tahun ini guys Sampai akhir tahun 2023 Sampai paling tidak sampai Desember We didn't know an offer like that would appear Kita tidak tahu apakah Kita tidak tahu Tawaran semacam itu ternyata akan datang gitu ya And no matter what Dan apapun yang terjadi Gue tetap akan berada disini sampai Desember Kata dia gitu Akhirnya bulan-bulan pun berlalu Months pass by And in the European summer window Dan di transfer window musim panas Eropa Sekitar tadi tuh Juli-Agustus Kita berada di Kita sudah berada di Babak 16 besar Copa Libertadores guys Fluminense itu ya guys ya Mereka masuk ke babak 16 besar Udah lewatin group stage It was a really hard decision Jadi ketika transfer window musim panasnya Datang ya kan di Eropa Dimana klub-klub akan mencari Nah si Fluminense ini masuk ke babak 16 besar Jadi aduh gimana ya guys ya Gue gak bisa nolak ini Tapinya gue udah janji gitu lah kira-kira Because I gave my word Nih it was a really hard decision Ini bener-bener keputusan yang sangat sulit gitu Untuk diambil I think that I have accepted that offer Gue pikir Gue pikir Kalau misalnya Gue menerima Tawaran yang masuk itu I don't know If I feel 100% comfortable with myself Gue gak tau apakah Gue akan merasa 100% Nyaman dengan Diri gue sendiri Karena dia kan pasti Kalau dia terima Berarti dia telah Melanggar janjinya dia gitu guys ya Ini BTW nih ya Ini kemungkinan besar memang Dia gak sebut nama klubnya siapa ya kan Dia gak sebut nama klubnya siapa Tapi di si Sunfield Dan kemungkinan besar memang ini Liverpool Karena memang Di semua berita yang menggambarkan itu Liverpool yang mendekati si Andre ini Fluminense midfielder Andre has confirmed An offer from a big European Known to be Liverpool gitu ya Memang ini udah rame banget Beritanya waktu itu gitu Nah Because I gave my word to Diniz Karena gue udah berjanji sama si Diniz And he value your word a lot The honesty Dan dia menilai Dan dia menilai Kata-kata lu Omongan lu gitu ya Kejujuran lu Tentu saja He always says that When we do things the right way Good things will happen Dia selalu mengatakan kepada saya Si Diniz ini Bahwa ketika lu melakukan yang benar Melakukan hal-hal dengan cara yang benar Percaya deh Hal-hal baik akan terjadi Jadi sabar aja gitu In January he told me that Jadi waktu bulan Januari Di awal tahun Di awal tahun ini Dia kasih tau gue tentang itu 100% sure 100% Apa namanya Pasti Jika saya Tetap disini If I stay Saya akan bermain Dan Nilai saya akan Apa namanya Grow Apa ya Grow tuh ya Berkembang nilainya akan naik gitu ya And I didn't have to think about it Jadi lu gak usah ambil pusing gitu And to do it right gitu Udah lakukan aja gitu Lu sabar dulu disini Lakukan yang terbaik Kita menangin Copa Libertadores Gue yakin nanti Liverpool akan nyari lu deh Lu nilainya akan naik tinggi gitu ya kan Karena dia Si Diniz ini Percaya sama kemampuannya Si Andre gitu Kira-kira lagi Liverpool expected to return With the new approach Nih kata Di si Sunfield Katanya Liverpool Kemungkinan besar Akan kembali untuk mengejar Andre di bulan Januari besok By which point Yang mana Di poin tersebut Ketika nanti Tanggalnya datang Di bulan Januari nanti Itu mudah-mudahan Yang Apa namanya In his mid-season break Jadi Apa namanya Si Fluminance-nya juga lagi Apa namanya Liganya lagi berhenti Yang Mudah-mudahan juga Copa Libertadores Mereka menangkan gitu Jadi memang Kompetisinya selesai Di bulan November Terus Desember, Januari Kan mereka akan stop liganya Kalau di Eropa Itu lagi tengah musim Jadi agak berbeda gitu Nah terus Abis itu Ya itu Mudah-mudahan Berharapnya si Fluminance-nya Udah Udah juara Copa Libertadores Either way Andre memang Sudah 100% Apa namanya Nyaman dengan Keputusannya untuk Untuk Menolak Liverpool Menolak Klub yang menawarkannya Untuk pindah Dan kemudian Dia tetap berada di sana Sesuai janjinya Tim kami bisa saja Ter Apa namanya Keluar dari Round of 16 Dan saya harus Mengambil Keputusan lagi Kemarin Pas Juli ya Sekarang Fakta bahwa Kita ada di final Semua orang akan mengatakan Saya telah melakukan Langkah yang Benar katanya Jadi ini semata-mata Memang gestur Kesetiaan lah Untuk tetap berada Di sini Dan memenangkan Libertadores So it was not important If we stayed in it Or not Jadi udah gak penting lagi Apa Jika kita Menang Apa enggak Saya 100% Apa namanya Nyaman dengan Keputusan saya Untuk Tetap berada di sini Now we have to do everything To win this title By the end of the year I don't know exactly What will happen Ini kuncinya guys Dan Sekarang Kita hanya harus Melakukan apapun Untuk memenangkan Kompetisi ini Dan Di akhir tahun Nanti Januari Atau Ya Januari Nanti Desember Januari itu Gue gak tau Apa yang akan terjadi Nah disitu Dia buka guys Ruangnya guys ya A lot of things can happen Banyak hal bisa terjadi Tapi gue belum Beransur That being here Knowing everything went right Help me a lot As a person And also help my career Jadi apapun bisa terjadi Tapi gue yakin Keputusan gue ini Bener Apa benar Itu Yang gue ambil itu benar Dan telah membantu gue Menjadi seorang Person Atau Seorang manusia Yang juga Membantu gue Terhadap Membantu terhadap karir gue Keputusan gue kemarin itu Jadi memang sekarang Gue juga dipanggil Sama tim nasional Tim nasional Brazil ya Jadi apapun yang dikatakan Sama Dini Terkait Ketika kita Melakukan hal yang Dengan benar gitu ya Dan setia Dan jujur Itu hal-hal baik Akan datang Nah itu dia guys Pintunya terbuka Pintunya terbuka Untuk Liverpool Di bulan Januari Datang Untuk melakukan penawaran Mungkin harganya Akan naik sedikit Karena mungkin Kalau misalnya Dia juara nih Itu gue yakin Akan naik harganya Kalaupun enggak Pasti akan naik juga sih Cuma memang Nilainya akan berbeda Antara juara apa enggak Nah Yang pasti itu Alasan kenapa Andre kemarin Nggak berhasil Didatangkan sama Liverpool Karena dia memang Sudah berjanji Untuk stay Nah tinggal Pastinya nih Akan ada tim-tim Yang ngegrecok nih guys Gue harap juga Andre juga akan Andre dan Fluminense Akan Menghargai Keinginan Liverpool Mendatangkan mereka Karena kan ini Udah approach Kesekian kalinya Approach Kesekian kalinya Pendekatan Kesekian kalinya Yang dilakukan Sama Liverpool Mudah-mudahan Mereka menghargai Itu juga gitu Keinginan bahwa Liverpool memang Pengen memiliki Anak ini gitu Di tim gitu ya Untuk Bersama-sama Membangun Liverpool 2.0 Lebih sempurna lagi Gitu guys Itu update dari Update dari Andre ya Semoga informatif Teman-teman Itu saja untuk Video kali ini Kalau kalian suka Tentu saja Silahkan di like videonya Dan di share Ke sosial media kalian Dan buat teman-teman Yang baru datang Di Red Salis TV Selamat datang Di Red Salis TV Saya ucapkan Jangan lupa Di subscribe channelnya Untuk dapatkan Konten-konten regular Seputar Liverpool Setiap harinya guys Dari fans untuk fans Terakhir nama gue Frenaldi Wibianto Undur diri dulu Sehat-sehat selalu Teman-teman Sampai bertemu besok Bye-bye guys Thank you Thank you